Saya ajak kita membuka Alkitab dari 1 Petrus, Fasal yang keempat. Kita melanjutkan eksposisi kita dari surat 1 Petrus. Dan kita hari ini membahas Fasal yang keempat, ayat 7-11. Saya akan baca sekali di dalam bahasa Indonesia dan kemudian Vincent akan membaca sekali di dalam bahasa Inggris. 1 Petrus 4, ayat 7-11. 2 Petrus 5, ayat 8-11. 3 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 Petrus 5, ayat 8-11. 4 Petrus 5, ayat 8-11. 4 Petrus 5, ayat 8-11. 4 Petrus 5, ayat 9-11. 5 Petrus 5, ayat 9-11. 5 Petrus 5, ayat 9-11. 5 Petrus 5, ayat 9-11. 6 Petrus 5, ayat 9-11. 6 Petrus 5, ayat 9-11. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Baik hamba-Mu yang berbicara dan penterjemah. Dan Tuhan yang pimpin sehingga kami boleh memberitakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan yang berkati kami semua yang mendengar. Baik di Melbourne maupun di Sydney. Sehingga kami semua boleh menerima firman Tuhan. Dan firman-Mu boleh menuntun kami. Mengajar dan membentuk hidup kami. Mengkoreksi dan mendidik kami di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah sekalian setelah beberapa kali kita membahas tentang penghiburan dan kekuatan orang-orang Kristen di tengah penderitaan yang kita hadapi. Ya, khususnya bagaimana di dalam konteks orang Kristen hidup di dalam dunia sebagai pendatang dan perantau. Maka akan ada kesulitan dan tantangan, ancaman yang kita hadapi. Dan khususnya di dalam dua minggu terakhir, Petrus membahas kita, memberikan kepada kita kekuatan-kekuatan bagaimana kita boleh hidup menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Hari ini Petrus masih melanjutkan konteks kita sebagai pendatang dan perantau di dunia ini. Tetapi sekarang khususnya di dalam terang, kita hidup di dalam jaman yang terakhir. Itulah kalimat pertama dari ayat yang ketujuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kita hidup di dalam jaman yang terakhir. Ini juga di dalam fasal yang pertama, ayat yang kedua puluh, Petrus sudah mengatakan. Dia mengatakan di sini, Ia, Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada jaman akhir. It's also said, he was once foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for your sake. Nah, jaman akhir ini adalah berarti jaman mulai dari kedatangan Yesus Kristus. Dan berakhir ketika dia akan datang kedua kalinya. Ini adalah satu jaman yang terakhir, di mana kita juga ada di dalamnya. Mulai dari first coming of Christ, sampai second coming of Christ, itulah yang disebut sebagai jaman akhir. Dan tentu di sini ada tantangan dan juga pergumulan di dalam jaman akhir ini. Khususnya di dalam dua Petrus tiga, ada orang-orang yang mencela dan mengejek keadaan ini. And in one Peter 3, there are people who are... Second Peter 3. Second Peter 3, there are people who are concerned about these times. Kalau sudah membaca 2 Petrus tiga, ayat tiga sampai empat, If you read in two Peter chapter three verses three to four, Maka di situ dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari jaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, dimanakah janji tentang kedatangan anak, tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala suatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi dari perkataan Tuhan Yesus dan juga pengajaran para rasul, orang-orang seperti mendapat kesan bahwa waktu bicara tentang jaman akhir, berarti artinya sebentar lagi akan selesai jaman ini. Maka mereka menunggu-menunggu tetapi Kristus belum datang juga, sehingga jaman yang terakhir ini belum berakhir. Karena itu mereka mulai mengejek. Kau katakan Kristus akan segera datang. Yesus sendiri mengatakan dia akan segera datang. Sekarang sudah jaman yang terakhir. Tetapi segala suatu seperti masih sama. Kapan kedatangan dia kedua kalinya? Sudah melihat di sini, kira-kira ejekan ini, Petrus menulis ini kira-kira beberapa puluh tahun setelah Yesus mati dan bangkit datang pertama kali. Tetapi kita sekarang sudah sekira-kira dua ribu tahun setelah kedatangan Kristus yang pertama. Dan mungkin lebih lagi orang akan bertanya, sudah dua ribu tahun kapan Kristus akan datang kedua kali. Maka ayat yang ke delapan dan sembilan, dua Petrus tiga, Petrus sebenarnya memberi penjelasan di sini. And in verses 3 to 4, Peter actually gives a response to this. Chapter 3 verse 8 to 9. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maka kalau dari hitungan Tuhan, kita bukan dua ribu tahun, tapi baru dua hari. Maksudnya hitungan kita dengan hitungan Tuhan itu sangat berbeda. Tetapi Kristus memang mengatakan, dia pasti akan datang kembali. Dan meskipun tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tetapi kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Selama dia belum datang kedua kalinya ketika segala sesuatu akan berakhir. Sehingga ketika segala sesuatu akan dihakimi oleh ala hakim yang adil. Maka waktu yang terakhir ini, zaman yang terakhir ini, kita harus pakai dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya banyak orang, semua orang datang bertobat, masih ada waktu untuk boleh percaya dan kembali kepada Tuhan. Di dalam konteks itulah, maka kita akan membahas beberapa hal yang sebenarnya sangat praktikal yang Petrus ajarkan kepada kita di dalam ayat yang ketujuh sampai yang kesebelas. Bagaimana kita sekarang harus hidup di dalam terang bahwa segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak tahu memang kapan waktunya. Tetapi kita harus selalu berjaga-jaga. Meskipun mungkin Richard Pratt pernah mengatakan bahwa kalau kita melihat segala apa yang terjadi di dalam dunia, mungkin belum terlalu segera Kristus akan datang. Richard Pratt pernah mengatakan bahwa kalau Anda melihat ke keadaan sejarah, mungkin ada lebih banyak waktu sebelum Yesus datang. Saudara percaya saudara malam ini tidur dan besok masih bisa bangun, masih ada hari yang baru. Saudara percaya minggu depan kita masih ada kesempatan untuk datang berbakti kepada Tuhan. Tapi hati-hati saudara sekalian. Meskipun kita bisa sepertinya bisa mengatakan, most likely minggu depan kita masih ada kebaktian di tempat ini. Minggu depan masih ada kebaktian di Gary, Sydney. Tetapi minggu depan belum tentu saudara bisa datang ke tempat ini. Kapanpun, setiap waktu, nyawa kita bisa diambil daripada kita. Terlalu banyak cerita itu yang kita boleh saksikan, orang-orang yang kita kenal bahkan diberita terlalu banyak. Orang sedang melakukan hal sehari-hari seperti biasa. Tiba-tiba ada mobil mabuk menabrak kita. Tiba-tiba bom jatuh di rumah kita. Tiba-tiba ada gempa bumi. Dan salah satu yang saya sangat berkesan adalah, satu contoh dari begitu banyak contoh yang saya sangat berkesan beberapa tahun yang lalu terjadi di Melbourne. Yaitu orang-orang yang sedang berjalan di Swanston Street. Beberapa orang sedang jalan, ada yang banyak, ada beberapa, diantara mereka mahasiswa. Ada dua brother and sister sedang jalan juga di situ. Ada yang sedang jalan baru beli es krim, sedang makan es krim di jalanan. And when they were walking, they just bought an ice cream, was eating the ice cream as they walked. Pada waktu mereka jalan, tiba-tiba, ada tembok yang rubuh. And as they were walking, a wall collapsed on them. Dan tiga orang langsung mati saat itu. And then three people died on the spot. Ada satu yang, brother-nya secara insting dia menjaga sister-nya itu. And the brother as an instinct protected his sister. Dia langsung ketibaan batu itu, dia langsung mati. And as he took the weight of the wall, he died instantly. Sister-nya ada di bawah. And his sister was under him. Semua orang langsung menolong-menolong, mengangkat semua batu menolong mereka. And the surrounding people tried to help them by taking the rocks off them. Brother-nya langsung mati. The brother was already dead. Sister-nya luka parah. But then the sister was heavily injured. And buru-buru dibawa ke rumah sakit. And was taken to the hospital. And two days later she passed away. Sudah sekalian kita tidak, memang Tuhan Yesus mungkin belum datang minggu depan. Even though Jesus may not come for the second time next week. Tetapi kita mungkin yang harus kembali kepada Tuhan. But maybe we are the ones who are meant to return to Him first. Karena itu, biarlah kita boleh perhatikan perkataan firman Tuhan yang berasul Petrus, yang diinspirasikan roh kudus, mengajar kita bagaimana kita hidup di dalam terang, bahwa segala sesuatu sudah dekat. Therefore, let us pay attention to what Peter has written and commanded for us how to live in the light of these last days. Beberapa hal yang praktikal sebenarnya yang Petrus katakan di sini. Yang pertama adalah, biarlah kita boleh menguasai diri supaya kita bisa berdoa. The first principle is that we may master ourselves and become sober-minded so that we can pray. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Peter writes, the end of all days is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Di dalam bahasa Yunani-nya, dua kata di situ, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, itu sebenarnya dua-duanya memiliki akar kata sober. Satu adalah sober-minded dan satu adalah sober. Be sober-minded and sober. In the original translation, the word for self-controlled and sober-minded is actually just one word sober. So, to be self-controlled and sober-minded is just to be sober. Jadi, artinya sober waktu sudah mengetip kata itu, kita tahu itu adalah berarti tidak mabuk. So, when we are familiar with the word sober, in the context of not being drunk. Artinya, dikontraskan dengan mabuk, jangan mabuk. So, it is being contrasted with being drunk, so don't be drunk. Artinya, kita tahu orang yang mabuk itu adalah orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. We know that those who are drunk cannot control themselves. Orang yang bisa mengatakan, melakukan sesuatu yang dia tidak sadari. They can say or do things that they do not realize. Dan sesuatu yang kemudian dia menyesal karena dia melakukannya tanpa dia sadar. And they can regret the actions or words they say after they do it. Satu studi mengatakan, 50% perkosaan itu terjadi di dalam keadaan mabuk. Satu profesor itu mengatakan, kalau kita mau menghindari perkosaan, menguranginya sebanyak 50%. Maka sebenarnya, gampang sekali. Yaitu, tidak boleh orang mabuk. Maka, berkurang perkosaan itu menjadi 50%. Sudah sekalian, mabuk itu menjadi sesuatu keadaan yang berarti dia dikuasai oleh alkohol. Ada sesuatu yang menguasai hidupnya, sehingga dia tidak sadar dan tidak tahu lagi apa yang penting di dalam hidupnya. Berapa waktu yang lalu, waktu saya kembali dari Indonesia, tanggal 31 Desember. When I went to Indonesia on the 31st of December. Oh, when I returned back from Indonesia. Maka dari airport menuju ke rumah. When I was on the way from the airport back home. Maka di tengah jalan, ada mobil yang melewati kita dengan kencenggung. Tapi begitu kencang di depan, langsung dia belok kiri, belok kanan, zigzag, saudara sekalian. And as they sped in front of us, they were going left and right, doing a zigzag. If there was a car in front of them, they would cut them in front. Dan dia kemudian, tidak ada mobil, dia belok ke kanan lagi. And if there's no car, they would go straight to the right. Wah, saya lihat bahaya sekali. And as I saw that, I saw that it was dangerous. Dia katakan, ini pasti orang mabuk. Dan bahaya sekali sebentar lagi, dia mungkin tabrak mobil lain atau tabrak orang. Itulah keadaan orang mabuk, saudara sekalian. Tetapi Petrus disini tentu bukan bicara kita mabuk secara alkohol. Tetapi dia berbicara tentang segala sesuatu yang membuat kita tidak lagi tahu apa yang penting. Dia bicara tentang segala sesuatu yang menguasai dan mempengaruhi hidup kita sehingga kita tidak tahu lagi prioritas hidup kita. Sehingga kita sulit berdoa. Artinya banyak hal yang membuat kita sulit berdoa. Berdoa berarti kita mengetahui prioritas hidup kita bersandar kepada Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan itu adalah prioritas yang terutama di dalam hidup kita. Waktu kita berdoa, kita menyatakan bahwa seluruh hidup saya tidak bisa saya lakukan, saya tidak bisa berjalan tanpa belas kasihan dan tanpa anugerah Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengetahui bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal dalam hidup kita tanpa Tuhan dan tanpa kekuasaan yang hanya Tuhan memberikan. Doa adalah satu penyataan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita sulit berdoa. Tidak selalu hal-hal yang negatif. Tetapi juga segala kesibukan kita, distraction di dalam hidup kita yang membuat kita sulit berdoa. Saya yang mengatakan ini bukan hanya memberi peringatan kepada saudara sekalian. Tetapi juga bergumul saya secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita hidup di dalam jaman yang penuh dengan distraction. Dan kita lebih suka untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Bahkan saya dalam mempersiapkan kotbah. Lebih suka membaca, menyelidiki, menggali, membaca banyak bahan-bahan yang ada. Tentu hal itu penting dan harus dilakukan. Tetapi menjadi problem adalah ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang perlu kita lakukan dan kita lupa berdoa. Seolah-olah semua hidup kita, kesuksesan hidup kita, masa depan hidup kita itu ada di dalam tangan kita dan usaha kita sendiri. Biarlah kita ingat hari ini Rasul Petrus mengingatkan kita. Ketika kita melakukan itu, maka kita harus katakan, kau sedang mabuk, saudara. Kau sedang mabuk. Kau tidak mengetahui apa yang paling penting di dalam hidupmu. Kau menjalankan seluruh hidupmu dengan kekuatanmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, dengan segala distraction yang ada di dalam dunia ini. Di dalam jaman akhir ini, kita perlu sekali semakin bersandar kepada Tuhan. Supaya kita boleh berdoa. Sudah sekali hal yang kedua yang boleh kita pikirkan, yang Petrus ajarkan kepada kita hari ini. Yaitu bagaimana kita boleh, dalam jaman akhir ini, kita boleh mengasihi dengan sungguh-sungguh. Is that in these last days, we can learn to love and to serve one another truly. Ayat yang kedelapan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita tidak akan panjang lebar membahas hal ini. Saya hanya akan nanti membahas lebih panjang aplikasi secara khusus daripada kasih kita. Khususnya di dalam ayat yang kesembilan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersunggut-sunggut. Tapi saya di dalam poin kedua, saya mengasihi ini, saya hanya katakan demikian. Pada jaman akhir ini, kita akan menghadapi banyak kesulitan dan ancaman. In these last days, we will face more struggles and more troubles. Tuhan Yesus mengatakan salah satu tanda daripada kita mendekati jaman akhir dan yang terakhir, akhir daripada jaman akhir. Jesus mengatakan bahwa salah satu cara yang kita bisa mengatakan bahwa kita menemukan hari terakhir, penderitaan akan semakin banyak. Is that more struggles will come. Ancaman dan kesulitan akan semakin besar. More life will get tough. Aniaya akan terjadi kepada anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka banyak umat pilihan Tuhan akan meninggalkan Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan yang menjaga mereka. Dan anugerah Tuhan nyata melalui waktunya yang dipersingkat karena aniaya yang begitu besar akan dihadapi umat Tuhan. Maka di dalam keadaan yang seperti demikian, maka kasih di antara kita itu semakin krusial dan semakin dibutuhkan. Karena tekanan akan semakin besar kita hadapi. Hidup semakin lebih banyak tantangan. Dan kita akan lebih mudah jatuh di dalam dosa. Bahkan kita mungkin bisa bersalah dan berdosa satu dengan yang lain. Sudah bisa bayangkan ketika kita menghadapi stres, menghadapi banyak tekanan dalam hidup kita. Ada deadlines yang kita harus jalani. Ada tiga deadlines dalam seminggu ini kita harus lakukan. Ada tanggung jawab-tanggung jawab yang lain yang harus kita lakukan. Maka di tengah hari, di tengah kita sedang stres-stresnya. Maka ada orang telepon minta tolong kepada kita. Maka kita sulit sekali untuk mengasihi mereka. Maka Petrus mengingatkan kita dalam jaman terakhir ini, ketika kesulitan makin besar, maka semakin kita diingatkan perlunya kasih sungguh-sungguh seorang akan yang lain. That's why Peter reminds us in these last days, as tribulations arise, we should be reminded to be self-controlled and to love one another. Kita akan bisa banyak bersalah dan berdosa, saling melukai satu dengan yang lain. In the midst of a community, we can hurt and do wrong to one another. Tapi kalau ada kasih yang sungguh-sungguh seorang akan yang lain. But we are also supposed to love one another genuinely. Maka kasih itu akan menutupi banyak sekali dosa. That's why love can cover a multitude of sins. Dia bukan membuang dosa, bukan tutupkan, menutup dosa. It doesn't take away the sin, it doesn't throw away the sin. Tetapi artinya bukan taruh dosa di bawah karpet. It isn't saying you're putting the sin underneath the carpet. Tetapi kita, dosa boleh dibuka, dibongkar. But it's saying our sins can be exposed and open. Tetapi kemudian kita saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. So that we can forgive one another and love one another. Dengan cara itulah dosa, kasih menutupi banyak sekali dosa. And by exposing all our sins, we can love and forgive each other and one of us. Bukan kompromi terhadap dosa. It is not compromising sin. Tetapi saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. But it is forgiving and loving one another. Di dalam jaman terakhir ini, semakin kita memerlukan akan hal itu. In these last days, loving one another becomes much more needed. Yang ketiga sudah sekalian, apa yang harus kita lakukan di dalam jaman akhir ini. Thirdly, brothers and sisters, this is what we need to do in these last days. Yaitu sebagai ekspresi dari kasih, Petrus secara khusus berbicara tentang memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Peter provides a more specific example of showing love and serving one another in verse 9. To show hospitality to one another without grumbling. Nah ini sesuatu yang mungkin kita jarang sekali membahas. Hospitality. Show hospitality to one another. To show hospitality is quite rare for us to discuss. Tapi ini adalah ajaran Kristus sendiri, dan di dalam jaman akhir ini akan semakin penting. But this is a teaching that Jesus himself taught and becomes much more important in these last days. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matthew, fasal yang ke-25. Jesus says in Matthew 25. Ketika jaman yang terakhir, ketika Kristus datang kedua kali. In the context of Jesus coming for a second time. Maka dia akan memisahkan orang-orang yang disebut sebagai domba-domba milik Kristus dengan kambing-kambing. Dan yang membedakan antara orang-orang di sebelah kanan Kristus domba-domba ini dengan kambing-kambing adalah Ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Dan ini adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Kenapa orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati Allah? Tuhan Yesus mengatakan, karena mereka ketika aku lapar, maka engkau memberi aku makan. Dan ketika aku, ketika Yesus haus, mereka memberi minum. Ketika aku, orang asing, mereka memberi tumpangan, hospitaliti. Dan mereka mengatakan, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus, dan orang asing? Apa yang kau lakukan kepada salah satu yang paling kecil dari muridku, maka kau melakukannya bagi aku. And Jesus responds that what you do, although small, to each other, you also do to me. Hal yang sama, Tuhan Yesus katakan, secara kontras kepada orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. He says the same thing to the people on the left. Karena engkau, pada waktu aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kau tidak memberi aku minum. Ketika aku, orang asing, kau tidak memberi aku tumpangan. He says to those people that when I was thirsty, you did not give me something to drink. When I was hungry, you did not give me something to eat. And when I needed a place to stay, you did not offer me hospitality. Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus, dan telak, telanjang, dan tidak menjadi orang asing, dan kami tidak melakukan itu kepada engkau? And then they can respond that, God, when did I see you hungry? When did I see you thirsty? When did I see you in a need? Segala suatu yang kau tidak lakukan kepada salah satu muridku yang paling kecil ini, kau tidak melakukannya bagi aku. And Jesus responds that the things you do not do to your people, you do not do to me. Maka, saudara sekalian, ini salah satu yang penting yang kita harus sekarang pikirkan tentang hospitality. Ini salah satu lifestyle daripada kita hidup di dalam zaman akhir. Brothers and sisters, this is a principle that we need to pay attention to, and it is that the hospitality should be a way of life for us. Hospitality berarti mengundang orang datang ke rumah kita. Hospitality in the sense that you invite people into your home. Kita membuka rumah kita. That we open our home. Mungkin juga memberi tumpangan kepada mereka yang tidak punya tempat tinggal. Maybe give a place to those who do not have a place to stay. Bagi kita rasa agak aneh. For us, maybe that is something quite odd. Mungkin sebagian dari kita sudah melakukan secara natural. Tapi sebagian lagi mungkin sudah tidak pernah melakukan ini. But for some of us, this may be a new experience for us. Karena bagi sebagian saudara, sudah tidak terbayang ada orang asing ada di rumah saudara. Because you may not realize that you can open your house to those who do our need. Dan bahkan orang asing yang bisa tinggal di rumah saudara. That your house can be a place for those to stay in. Ya, saya katakan orang asing mungkin tidak betul-betul asing, tidak betul-betul kita tidak kenal saudara ya. When I say foreigners of strangers, I do not literally mean people we are not familiar with. Tapi mungkin orang-orang yang sebenarnya bukan saudara kita, tetapi kita kenal orang-orang di dalam Tuhan yang membutuhkan tumpangan, yang membutuhkan makan, minum, tetapi kita rasa kita tidak pernah pikir seperti itu. But when I mean these strangers, I mean people who are brothers and sisters in Christ with us who are also in need of food or water or a place to stay. Bagi saya sendiri, saya waktu persiapkan ini pikir lagi secara natural mungkin saya sudah cukup sering melakukan ini. When I was preparing the sermon and I was thinking to myself, I have done, I have provided hospitality before. Khususnya ketika saya tinggal di luar negeri. Specifically when I was overseas. Di Indonesia saya pikir-pikir hampir tidak pernah undang orang datang ke rumah. Hampir tidak pernah, bukan hampir tidak pernah, tidak pernah ada hamba Tuhan yang datang nginep di rumah saya. I never had a pastor who stayed over at my house. Tetapi waktu di Singapur, waktu di Melbourne, itu menjadi sering sekali. Saya teringat waktu di Singapur itu, kami sempat tinggal di, itu rumah yang kita sewa, tetapi kemudian pendeta Amin Chung dan keluarganya juga datang ke situ di dalam masa transisi. In Singapur, I remember when I was renting a house, a pastor and the family came to stay. Dan kita tinggal dua keluarga itu, sembilan orang in total selama kira-kira sepuluh hari atau dua minggu. And the two families, in total nine people, stayed together in that house for nine to ten days. Ya, dia ada tiga anak, saya ada dua anak. That family had three children while I only had two. Sembilan orang, rumah, tiga kamar. And nine people in a house that only had three rooms. Di apartment yang gak begitu besar. And an apartment that is not quite big. Tapi itu masa-masa yang sebenarnya sangat indah. But that is an experience that was quite beautiful. Setiap, selama sepuluh hari, dua minggu itu berarti kita interaksi terus setiap hari, setiap waktu. In those ten days, in that two weeks, we interacted almost every day. Waktu di Melbourne, saya juga, selain, juga tentu sangat sering setiap hamba-mba Tuhan yang datang, ke Melbourne, hampir selalu, kecuali mungkin satu dua kali, yang lain, hampir selalu tinggal di rumah kami. Even in Melbourne, when pastors come to visit, I also open my house up to them. Dan tentu ada beberapa saudara yang sudah tahu juga, maksudnya sudah sendiri tahu, pernah juga tinggal di rumah kami selama beberapa minggu sebelum mereka akhirnya mendapat tempat di Melbourne. And perhaps you may be also aware that some people have stayed over in my house while they were looking for accommodation in Melbourne. Saya rasa itu sesuatu yang indah dan yang penting di dalam zaman ini. I feel like this hospitality is something quite important and beautiful in these last times. Saya baru menyadari signifikannya beberapa tahun terakhir. I only began to realize the significance of this a few years ago. Khususnya ada satu buku yang saya baca dari teolog yang bernama Hans Bursma. When I read this book by Hans Bursma. Bursma. Dia menulis buku berjudul Violence, Hospitality, and the Cross. Dia mengatakan bahwa teologi atonement itu sebagai ekspresi God's hospitality kepada kita. Dia mengatakan demikian. Allah telah datang kepada kita di dalam Kristus untuk mengundang kita ke hadiratnya sehingga kita bisa berbahagian di dalam persekutuan kekal dengannya. Inilah the theology of atonement sebagai ekspresi dari hospitality Allah. Sekali lagi saya katakan, Allah telah datang kepada kita di dalam Kristus untuk mengundang kita ke hadiratnya sehingga kita berbahagian di dalam persekutuan kekal dengannya. God comes before us through Christ to invite us into His presence to have eternal fellowship with Him. Inilah yang disebut sebagai Divine Hospitality. Ini tentu pertama-tama dinyatakan di dalam Injil Yesus Kristus. Kristus telah datang untuk membawa kita kepada Allah. That Christ has come down to bring us to God the Father. Di dalam persekutuan dengan Dia selamanya. To have eternal fellowship with Him. Dan kita beberapa bulan sekali kita juga mengekspresikan Divine Hospitality ini melalui perjauhan kudus. Di situlah Tuhan mengundang kita datang di dalam meja perjamuannya. Kita boleh bersekutu dengan Dia. That we can have fellowship with Him. Bahkan bersekutu secara intim kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. A fellowship that is quite intimate that we are in Christ and Christ is in us. Makan bersama-sama adalah satu penyataan Hospitality kita kepada yang lain. So that we can eat and gather with one another. Dan ini menjadi dasar dan fondasi Hospitality kita kepada orang lain. And this becomes our foundation for hospitality towards others. Saya juga sangat bersyukur bahwa saya juga banyak menerima Hospitality dari saudara. I am also grateful to have received Hospitality from you. Beberapa hal saya katakan menjadi contoh hanya sedikit dari begitu banyak. I will share some examples from the many examples I have experienced. Belum lama ini saya, biasanya Hospitality yang saya bilang saya terima itu, saya sebenarnya yang datang ke rumah orang itu. Saya yang telepon, boleh gak saya datang? But I was the one that asked them to come into their home. I called them and asked them. Ya khususnya mau berkunjung sebenarnya. Dan satu kali saya datang kepada seorang yang single. Yang ada di kerja kita, tidak perlu disebut namanya. And one of these times I went into someone's house who was single. I won't mention their name. Dan dia tinggal di kos-kosan. And they were living in a share house. Dan dia rumah kos-kosan itu jadi dia cuma sewa satu kamar. And their share house, the person was only hiring one room. Artinya dia tidak punya living room. That means they didn't have a living room. Dia hanya punya shared kitchen, dapur yang bersama-sama. They only had a shared kitchen. Maka ketika saya datang, So when I came to their house, Sudara kita ini kemudian mengundang saya masuk ke rumah. Dan masuk ke rumah ternyata bukan masuk ke rumahnya, tetapi masuk ke kamarnya. And when I was invited into their home, it wasn't their home but in their room. Tentu dia laki-laki. But then there were a male. Dan saya datang dengan istri saya. And I came with my wife. Dan di kamarnya, dia memang rumahnya dia itu satu-satu kamar saja. And it was their room, because their house was only a room. Karena, tapi di luar itu ada dapur. But they had a kitchen outside. Dan kemudian kita ngobrol-ngobrol disitu, ada sofa disitu. And we were talking, thankfully there was a sofa there. Dan kemudian dia sudah secara surprise, saya sebenarnya bilang, Eh, kita makan di luar. Lebih baik mungkin makan di luar. And I was quite surprised because when I invited him to eat outside, Maka dia bilang, Pak Budi, saya sudah bikin masakan khusus hari ini. He said that possibility, I already made food for today. Maka dia masakan khusus. And the food that he prepared. Dan dia sedang proses, sedang hampir matang. And it was almost ready to eat. Dan setelah kita ngobrol-ngobrol. While we were waiting, we were talking. Maka dia, saya ke dapur sebentar. And when he said, okay, let me go to the kitchen first. Dan kemudian dia bawa makanannya. And when he brought the food into his room. Dan kita duduk di bawah, di karpet. We sat on the floor, on the carpet. Dan kita makan bersama di situ. And we ate together. Simple meal. It was a simple meal. Tapi it's beautiful meal. But it was a beautiful meal. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan seperti itu. I am very grateful for this opportunity. Saya ambil contoh ini, saudara, maksudnya adalah ini sangat jarang antara keluarga dengan yang single. I use this as example because it does not happen often for those who are single. Tapi biarlah kita semua juga boleh, bukan hanya keluarga dengan keluarga, tetapi juga keluarga dengan single, single dengan keluarga. Yang single invite keluarga, yang keluarga invite yang single, dan sebagainya. Let us not only be hospital to those who are families, if we were family ourselves, but also to mix with families and singles and singles with family. To invite one another. Tentu ada waktu-waktu ketika saya mau datang ke keluarga. There are times also when I was invited to a family. Mereka sudah siapkan 4-5 macam masakan. And they prepared a four-course meal. Dan kita ngobrol, makan malam bersama dengan suka cita. And we shared food together and talked together with joyfulness. Sudah mungkin sebagian mengikuti Christmas Lunch Fellowship 25 Desember yang lalu. Dan saya mendengar banyak hal yang baik yang terjadi di situ. Meskipun tidak semuanya ikut di dalam Christmas Lunch Fellowship ini. Tetapi yang ikut saya mendengar banyak persekutuan yang indah, hospitality yang dialami di persekutuan-persekutuan itu. But to those who were involved, I heard many beautiful things that were shared through this experience. Saya dengar ada orang-orang single yang di-invite di dalam satu keluarga. I heard there were some single people who were invited into a family. Dan sudah dipersiapkan 5 course meal. And they were provided with a 5 course meal. Dan setiap course ada beberapa macam. And each course had many varieties. Seseorang itu setelah pulang, dia bilang, perut saya seperti mau meledak. And when the person came home, they felt like their stomach was about to explode. Karena semuanya enak. Semuanya dipersiapkan dengan baik-baik. All that was prepared was good. Dan ada satu suka cita, beberapa jam di dalam Christmas Lunch Fellowship yang lalu. And it was a joyful hours, a few hours of lunch. Sudah sekalian, mari kita tidak berhenti hanya di dalam Lunch Christmas Fellowship. Let us not stop our hospitality only at the Christmas Lunch Fellowship. Karena ini adalah lifestyle di dalam jaman akhir. But this should be our lifestyle in the last days. Berilah tumpangan seorang akan yang lain. Show hospitality to one another. Dengan tidak bersungut-sungut. And without grumbling. Mari kita boleh belajar bersama-sama membuka rumah kita. Karena Kristus telah membuka hatinya bagi kita. Let us learn to open our homes to people, just like Christ has opened his heart for us. Satu, Yohannes 3, 16, 17 memberi kepada kita kaitan akan hal ini. 1 John chapter 3 verse 16 to 17 ties this key message together. Saya bacakan bagi Sudah 1, Yohannes 3, ayat 16 dan 17. I will read to you 1 John chapter 3 verse 16 to 17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu prinsipnya yang kita mungkin sering dengar. Tapi ayat 17 kemudian, Yohannes memberikan kepada kita aplikasi yang praktikal. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? By this way we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's good, and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Hospitality menjadi satu hal yang sangat serius. Hospitality becomes something that is quite serious. Kalau kasih Allah ada di dalam kita, If God's love is in us, Dia pasti akan keluar di dalam perbuatan salah satu hari ini adalah hospitality kepada orang lain. Then for sure his love will be expressed through us, and more specifically today, hospitality. Kalau kita klaim kita telah menerima kasih Allah, If you claim to have received God's love, Tapi kita menutup hati kita, But if you close our hearts, Kita menutup rumah kita, If you close our houses, Yohannes mengingatkan kita, Bagaimana kasih Allah masih ada di dalam dirimu. John reminds us, How does God's love abide in us? Sudah sekalian, Karena itulah Petrus mengatakan disini, Beri tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. That's why Peter here, Tells us to show hospitality to one another, Without grumbling. Without grumbling. Karena kalau engkau, Apa yang saya katakan disini, Kemudian saudara rasa, Jadi dipaksa-paksa hospitality. If you hear today's message, And feel obliged to enforce, To show hospitality, Maka kau akan bersungut-sungut, Mungkin melakukan, Tapi bersungut-sungut. And even though you may show hospitality, But you may do it through grumbling. Tapi Petrus mengatakan, Lakukan itu, Beri tumpangan, Dengan tidak bersungut-sungut. But Peter tells us, To show hospitality to one another, Without grumbling. Bagaimana tidak bersungut-sungut? So how do we not show grumbling? Karena kita mengerti, Kasih Allah di dalam hati kita. We do this by understanding, God's love to us. Kita mengerti, Pengorbanan Kristus bagi kita. We understand what God Christ has done for us. Kita sudah mengalami, Divine hospitality. We ourselves have received, God's divine hospitality. Dia telah mengambil kita, Menarik kita, Undang kita, Datang ke hadiratnya. God who has taken us, Invited us into His presence. Untuk bersekutu dengan Dia selamanya. To have eternal fellowship with Him. Biarlah kita menjadi jemaat, Baik di Melbourne maupun di Sydney. Let us do this in Melbourne and also in Sydney. Sehingga kita menjadi jemaat yang mengekspresikan hospitality kepada orang-orang lain, Karena kita telah diundang, disambut oleh Kristus itu sendiri. That we may be a congregation that shows hospitality to invite others, Because we ourselves have been invited by God. Dan biarlah kita secara praktikal mulai pikir, Bagaimana kita boleh melakukan itu di dalam konteks hidup kita masing-masing. And so that we may ponder practically on how we may do this in our own lives. Tidak harus lima course meal, Sudah mengundang orang. It is not necessary for you to invite people and provide a five course meal. As simple as mengundang mereka datang, Beli pizza, Kita ngobrol bersama-sama di rumah. It can be as simple as inviting them over to have pizza at your home. Ya, jadi yang single, Yang biasa kita terjadi yang single di invite ke family-family di dalam Christmas fellowship. Usually it is the single people who are invited into the homes of the family in Christmas. Mungkin next time kita balik. But next time let us flip it around. Yang keluarga datang ke orang-orang yang single. So that families may come into the homes of those who are single. Gimana nih, bingung. How, this might be confusing. Ya, tapi biarlah kita pikir sesuai apa yang kita bisa, kita boleh open. Yang single mengundang yang single sama-sama bersekutu satu dengan yang lain. So let us think of how can we accomplish this. Maybe the singles invite other singles into their home. Bukan hanya dengan teman-teman yang saudara sudah senang, sudah biasa bergaul. Not only to invite those who are you familiar with and who you have relations with. Ya, itu tentu akan berjalan secara natural. Maybe that already comes naturally. Tetapi biarlah kita boleh pikir, khususnya orang-orang asing, orang-orang yang tersendiri, orang-orang yang jauh. Orang-orang yang sebenarnya sangat membutuhkan akan kasih Allah yang mereka alami oleh kasih yang kita nyatakan kepada mereka. But let us also consider those who may be strangers to us, may be not be familiar to us to come into our homes and to show God's love to them who are in need of it. Kita jemaat yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi saya tahu banyak di antara saudara yang tidak kenal satu dengan yang lain. But I know in the midst of our congregation there are a few that are not familiar with one another. Biarlah saudara jangan menjadi orang Kristen yang tersendiri. So I encourage us not to be Christians who are isolated. Karena kita adalah satu tubuh Kristus, satu keluarga besar Allah. Because we are in one body in Christ and one family in Christ. Setiap kali ada hamba-hamba Tuhan atau keluarga yang tinggal di rumah kami. When there is a pastor that stays in your house. Atau keluarga yang pernah tinggal di rumah kami. Or other families. Itu adalah waktu-waktu yang saya rasa sangat berkesan. Kita mengenal satu dengan yang lain secara mendalam. Dan itu yang satu lifestyle yang penting di dalam jaman akhir ini. Yang keempat terakhir saudara sekalian. Lifestyle yang terakhir adalah biarlah kita boleh saling melayani sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sepuluh aja cukup sampai sepuluh. Ayat sepuluh. Lalu kemudian disitu meskipun memang ayat sebelas itu menjelaskan ayat yang ke sepuluh ya. Tetapi kita berhenti sampai ayat ke sepuluh. Setiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sudah tahu di gereja kita ada pengurus, saudara. Sudah tahu nggak pengurusnya siapa? Kalau sudah belum tahu, cari tahu setelah ini. Nanti kita pengurus akan ada rapat jam satu siang. Kata pengurus itu dari sini, dari Alkitab. Dalam bahasa Inggrisnya, steward atau manager atau dalam bahasa aslinya, Yunani adalah oikonomos. Oikonomos. In the English, the word steward can also be understood as a manager or leader, but in the original translation it can be understood as... Oikonomos adalah seorang yang dipercayakan untuk mengurus milik Tuhan-Nya. Seperti manager di dalam rumah tangga. Seperti Yusuf kalau sudah ingat dalam perjanjian lama. Yusuf dipercayakan oleh Potiphar mengurus semua usaha dan urusan di dalam rumah tangganya. Artinya adalah, dia bukan pemilik semua yang dipercayakan kepada dia. Dia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Itulah pengurus di dalam gereja ini. Pengurus bukan, pengurus termasuk saya pengurus bukanlah pemilik daripada gereja ini. Tetapi kita adalah, saya bersama-sama dengan hamba Tuhan yang lain, dengan pengurus yang lain adalah pengurus manajer yang dipercayakan untuk mengurus milik daripada Tuhan. Tetapi ayat yang ke sepuluh ini menekankan bahwa kita semua adalah pengurus kasih karunia Allah. Tetapi ayat yang ke sepuluh ini menekankan bahwa kita semua adalah pengurus kasih karunia Allah. Karena tidak ada di antara kita yang tidak dipercayakan karunia Allah kepada kita. Sudah lihat ayat yang ke sepuluh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ada banyak kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap kita meskipun berbeda-beda. Ada talenta yang Tuhan berikan. Ada waktu yang Tuhan berikan. Ada uang yang Tuhan berikan. Ada seluruh hidup kita sebenarnya, kesehatan kita. Itu adalah semua yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita ingat semua talenta, waktu, uang, tubuh kita, kesehatan kita bukanlah milik kita. Bahkan tubuh kita sendiri bukanlah milik kita sendiri. Biarlah kita ingatkan bahwa semua yang kita memiliki, kesehatan kita, kesehatan kita, kesehatan kita, dan semua yang kita memiliki, bukan oleh kesehatan kita sendiri, tapi oleh Tuhan. Inilah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai pengurus atau steward yang baik dari kasih karunia Allah. Apakah kita sudah pakai ini, seluruh yang Tuhan berikan, dengan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sebagai pemilik dari semua hidup kita. Atau kita pakai kemampuan kita, kekuatan kita, waktu kita, uang kita, segalanya, sesuai dengan keinginan saya sendiri, untuk kepuasan diri saya sendiri. Or have we used our own strength, our own money, and our own time to serve our own selfish desires. Sudah sekalian, salah satu hal yang krusial yang saya ajak kita pikirkan hari ini. Selain banyak hal yang tadi saya sebutkan, maka ada satu kasih karunia yang harus kita juga pikirkan. Yaitu, attention kita. Kita tahu bahwa sekarang attention itu diperebutkan oleh semua media, semua platform, menarik, mengambil attention kita. In this current world, there are a lot of things that are trying to fight for our attention, may it be social media, or other things. Pemenang Nobel Prize, seorang ekonom bernama Herbert Simon. Herbert Simon, the Nobel Prize winner. Dia mengatakan, a wealth of information creates a poverty of attention. Says that a wealth of information creates a poverty for attention. Kita tahu banyak, sebegitu banyak informasi yang kita dapat, begitu limpa dan kita tidak sulit mengatakannya, begitu banyak. We are aware that information now is easily accessible, and it's quite hard for us to digest all of it. Tapi menjadi, dan semuanya memperebutkan attention kita. And because of that, all of those streams of media are fighting for our attention. Tapi yang menjadi problem adalah ketika attention kita ditarik ke semua segala suatu, dan kita melupakan attention yang paling penting yang harus kita berikan. It becomes a problem when we are giving into the attention that are given by media, and we forget about the most important thing that we should give our attention to. Kita hidup di dalam dunia, begitu banyak distraction. Tetapi yang lebih penting yang patut kita ketahui dan mengerti. Bahwa banyak orang tidak tahu fokus attention-nya itu harus diberikan kepada apa atau kepada siapa. Kadang-kadang distraction itu memang men-distract kita. Tetapi hal yang utama di dalam pikiran kita, kita harus mengerti, attention kita harus difokuskan kepada hal apa. But we need to be aware and understand what our attention should be placed on. Dan inilah menjadi problem dari banyak orang. And this becomes a problem for a lot of us. Saya khawatir juga menjadi problem dari sebagian kita. I'm concerned that this is a problem for us here today. Bahkan di dalam saat mendengar khotbah sekarang ini. Even to those hearing the sermon right now. Your attention not fully here. Your attention is not fully here. Ada yang terus di-distract, ada yang saya terus mendengar. Ada orang-orang yang di dalam kebaktian. Saya tidak tahu di Sydney, tetapi di Melbourne saya mendengar. There are some that I've heard who are distracted during the sermon in Melbourne. I'm not sure about Sydney though. Meskipun lumayan bisa melihat saya sebenarnya setiap orang di sini. Even though I can see all of you here. Tapi sudah memang bisa sembunyi-sembunyi di belakang punggung orang. But those in the back might be a bit more sneaky. Ya, dan Tidak mendengar. Sudah-sudah datang ke sini, kemudian Tidak sungguh-sungguh You give your attention kepada something else. Something else. Browsing terus. Browsing terus. And when you come here, you do not give your true and full attention To God's Word. Rather, you give your attention to something else. Sudah sekalian Bahaya sekali. And this becomes a danger for us. Kita akan habislah Keranian kita Kalau Kita tidak tahu lagi Fokus attention kita Kepada apa. And we'll be finished if we are not aware of what our attention should be placed on. Masmur fasal 1 mengingatkan kepada kita. Psalms chapter 1 reminds us Orang yang kesukaannya Adalah Taurat Tuhan. A person finds joy in God. Delights in the Lord. Dan yang juga Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. And ponderous on God God's Word Night and day. Merenungkan Taurat siang dan malam Artinya dia memberikan full attention Sungguh-sungguh Kepada firman Tuhan. Night and day meaning that He gives his full attention to God Every time. Hanya orang yang seperti itulah Yang hidupnya seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air. And only a person like that Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. And can produce results. Karena dia memberi attention Kepada apa yang penting Yang fokus kepada yang utama Di dalam hidupnya. Because they place their intention On the most important thing In their lives. Biarlah kita melayani Satu dengan yang lain. Let us serve one another. Dengan segala hal yang kita Yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekaligus juga Kepada attention Yang kita berikan kepada mereka. And even more Let us place our attention Into the right things. Waktu kita memberikan attention Mendengar akan orang Kesulitan, pergumulannya. Let us put attention On to those who are struggling. Maka Kita sedang menyatakan Menyatakan kasih Kita kepada dia Kita mendengar Bukan hanya dengan Telinga kita Tetapi juga dengan mata kita Dengan hati kita Dengan undivided attention Itu bentuk kasih Yang kita berikan kepada Orang lain Sudah sekalian ketika kita Melayani dengan cara demikian Maka kita sendiri Sebenarnya Akan diberkati oleh Tuhan Setiap pelayanan Yang kita lakukan Sesuai dengan kehendak Tuhan Sebenarnya Tuhan Sedang melayani kita Sebenarnya Tuhan Sedang memberkati kita Supaya kita boleh Menjadi berkat Bagi orang-orang So that we may be A blessing to others Itu yang dijelaskan Ayat 11 Jika ada orang Yang berbicara Baiklah ia berbicara Sebagai orang Yang menyampaikan Firman Allah Dia sedang bicara Firman Allah Diberikan kepada dia Dia bicara Nang firman Allah Whoever speaks Has one who speaks Oracles of God Because whatever God Speaks to them They also speak To others Jika ada orang Yang melayani Baiklah ia melakukannya Dengan kekuatan Yang dianugerahkan Allah kepada dia Melayani yang berkenan Kepada Tuhan Adalah melayani Bukan dengan kekuatan Sendiri It is not done It is not served By our own strength Tapi melayani Dengan kekuatan Yang Tuhan berikan Kepada kita Artinya Ketika kita melayani Sesuai dengan Kegendak Tuhan Tuhan sendiri Sedang melayani kita That God himself Will serve us Tuhan sedang memberikan Kekuatan kepada kita He will supply The strength We need He will bless us So that we may serve Under the strength That God supplies Setiap pelayanan Di dalam Tuhan Pelayanan yang menjadi Berkat Bukan hanya orang lain Tetapi juga bagi kita Sendiri Every ministry That we do May bless others But not only others But also ourselves That God's name May be glorified In order that In everything God may be glorified Through Jesus Christ To him be glory Belong glory And dominion Forever and ever We may not realize That he We may not realize That he is He reigns by bell That he provides Strength to us Pelayanan, pekerjaan Yang kita lakukan Perkataan Apa pun yang kita lakukan Karena Tuhan Sudah memberikan Kepada kita The ministry That we do Is only made possible By the strength God gives us We became Instruments for God To use We are only A blessing to others Because God Has blessed us Biarlah Ini adalah Lifestyle Yang kita harus Kerjakan Di dalam zaman Akhir ini And this is the Lifestyle we should Strive for in these Last days Biarlah kita boleh Menjadi orang-orang Yang berdoa Menguasai diri Supaya kita bisa berdoa So that we Ourselves can pray And be self-controlled And sober-minded Mengasihi Dengan sungguh-sungguh To serve one another Truly And wholeheartedly Memberi tumpangan Menyatakan hospitality Karena Tuhan Terlebih dulu Sudah menyambut kita To show hospitality To others Because God himself Has showed hospitality To us Dan melayani Satu dengan yang lain Sebagai pengurus yang baik And serve one another As good stewards Karena Kasih karunia Allah Telah diberikan kepada kita So that God's strength And God's blessing May be shown to us As Iraq Melbourne And Iraq Sydney Kita boleh bersama-sama Bertumbuh Melaksanakan hidup Menjadikan lifestyle Hidup kita Sesuai dengan Kebenaran firman Tuhan Let us all grow together And support one another So that we may live In accordance to the lifestyle That God has bestowed Before us That God's name May be glorified Dan berkatnya Pertolongannya Anugerahnya Boleh dicurahkan kepada kita And his blessing His help And his strength May be received to us Dan melalui kita Berkat pertolongan Firman Tuhan Boleh juga mengalir Kepada orang-orang Sudara-sudara seiman yang lain So that his blessing And his word Also may flow to us And to others May God bless And guide each and every one of us Let us pray Bapak di surga Kami sekali lagi Bersyukur Kepadamu Bersyukur Firmanmu Mengajar Mengingatkan kami We are grateful That your word Has taught us Bahkan mengajar Hal-hal yang Kami mungkin Jarang sekali pikirkan And has taught us In a topic That we rarely Think about Tuhan tolonglah kami Yang hidup Di dalam jaman Yang terakhir ini Lord may you help us In this time Of the last days Biarlah kami Senantiasa berjaga-jaga So that we may be careful Dan kami hidup Melakukan Sesuai dengan Perintah Tuhan Bagi setiap kami So that we may live In accordance To the principles You have assert upon us Karena perintahmu Bukan hanya Berkenaan Kepada dirimu sendiri Because their principles Are not only beneficial to you Perintahmu bukan hanya Memuliakan namamu sendiri That your principles Do not only glorify you Tetapi perintahmu Adalah baik Bagi setiap kami But it is also good For each and every one of us Tuhan berkati kami semua May you bless each and every one of us Hidup sesuai Dengan kebenaran firmanmu So that we live In accordance To your righteousness Berkati kami yang di Melbourne Dan saudara-saudara kami Yang di Sydney Bless us here In Iraq, Melbourne And also Sydney Shingga kami menjadi Jemaat-jemaat Tuhan Yang sungguh Hidup mempermuliakan Tuhan So that we may be A congregation That truly Does not grumble Father God Dalam nama Tuhan kami Isus Kristus Kami bersyukur Dan berdoa In the name of Jesus Christ We pray Amen Amen